Halo para Gibol Para pecinta kaki-kaki lincah Para peminat bintang-bintang lapangan hijau Para peminat sipak bola Jumpa lagi dengan saya Teman Anda Aldurini de Hauntler Kali ini kita akan membicarakan Tentang kancah di lapangan hijau Yang selama ini diperdebatkan Siapakah pemain terbaik sepanjang masa Ada banyak bintang bertabur di sana Ada banyak-banyak para tersohor Namun dunia masih memperdebatkan Siapakah pemain terbaik sepanjang masa Dengan saya teman Anda Aldurini de Hauntler Menyampaikan Jangan lupa like and subscribe Baiklah Para Gibol, para pecinta bola Kita mulai saja Tahun 90-an Sepak bola mencapai puncak keemasannya Di sana banyak bintang-bintang Dari lapangan hijau yang bermunculan Namun siapakah yang terbaik Kita sebut saja Kita mulai dari negeri Belanda Dari negeri Belanda Terdapatlah trio pemain tangguh Ruth Hulid Marco van Basten Dan Ronald Koeman Ketiganya merumput Di Liga Itali Ketiganya Memperkuat Sampdoria Namun Di balik ketiga Belanda tersebut Dari dataran Inggris Terdapat banyak bintang Di tahun 90-an Kita sebut saja Ronaldo Nazario Louis Delima Ronaldo tua ini Sering menyambut penghargaan Kala itu Tidak hanya Ronaldo Kanya Rivaldo Rivaldo juga pernah menyambut Balon Dior Sebagai pemain terbaik dunia Bersama Ronaldo Rivaldo berkibar Berkibar Di kancah Sepak bola Eropa Saat itu Dia bukan hanya Ronaldo dan Rivaldo Tetapi Romario Faria Dia adalah momok Di kotak penalti Dia adalah pencetak Goal Yang sangat ganas Tidak itu juga Masih ada lagi Siapa lagi Kalau bukan seniman Bernama Ronaldinho Ronaldinho Dengan tarian-tarian Sambanya Mampu 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 Mengecoh lawan Kakak juga Ya Ricardo Kakak Adalah bintang tampan Dari negeri Brazil Yang beberapa kali Menyambut Balon Dior Sebagai pemain terbaik dunia Kemampuan Dan skill Olah bulanya Di atas rata-rata Dari Liga Inggris Tersebutlah Eric The King Cantona Pemain Yang berasal dari Negeri Perancis ini Adalah Icon Bagi MQ Manchester United Saat itu Eric The King Cantona Adalah sang raja Namun Di atas Eric Cantona Ada lagi Seniman sepak bola Yang sangat-sangat Bagus Dia adalah Pengatur ritme Di lapangan tengah Siapa dia Kalau bukan Zainadin Zidane Ya Arkitek Dari Real Madrid Dahulunya adalah pemain terbaik Umpan-umpan Bolanya Matang Dia juga pernah Menai Balon Dior Kipranya Suguh manis Skill bolanya Sangat tinggi Ada lagi Siapa lagi Kalau bukan Seva Sabsenko Ya Seva Sabsenko Adalah pemain Ukraina Yang merumput Di AC Milan Dia adalah Momok Di kotak penalti Sebagai pencetak gol Yang suguh mahir Gerakannya lincah Dan pandai mencari tempat Dari Argentina Muncul seorang Batigol Claudio Omar Batistuta Dia adalah Batistuta Sang pembunuh Tidak kalah dari Sabsenko Kalau Sabsenko Adalah mahir Mencari bola Dan muncuri Kesempatan Namun Batigol Tidak begitu Permainannya Ganas Gol-gol Disarangkan Di gawang lawan Namun Dari Itali Sendiri Sang pangeran Itali Dialah Paulo Maldini Dia adalah General Dia adalah Pemimpin barisan Dia pandai Yang mengatur pasukan Dia juga Wingback Yang sering mendapat Penghargaan Kala itu Di belakang Dia bagaikan Tembok beton tangguh Namun Ketika dia Membantu serangan Bagaikan Gelombang air pasang Maldini Adalah pemain terbaik Kala itu Dari Inggris Tidak Kalah Yaitu David Beckham Nama besarnya Dengan karisma ketampanannya Dia menggoncang dunia Umpan-umpannya bagus Dari Namun Dari Brasilia Kaka Dan Ronaldo Ya Alessandro Kaka Dan Ronaldo Dan Banyak bintang-bintang dunia Katanya itu Zinidin Zidang Dari Perancis Batistuta Dari Argentina Namun Di samping Bintang-bintang dunia itu Bambang Pamungkas BP Dari Indonesia Juga patut Disejajarkan Karena nambang besarnya Dan karismanya Di Asia Sungguh-sungguh Sangat besar Hanya kesempatan lah Yang tidak Memberikan Bambang Yang tidak Yang tidak memberikan Kepada Bambang Untuk bermain Di kancah Eropa Ketika itu Ya BP adalah legenda Bagi sepak bola Indonesia Baiklah Itulah Bintang-bintang Dari era 90an Namun Era sebelum itu Era kuno Menempatkan beberapa bintang Kita sebut Pele Santana Nomor pertama Dari Brazil Dia Pele Santana Ya Bintang lawas Dari Zaman yang terdahulu Dia adalah Meraih gelar Seribu gol Pele seribu gol Tiga kali Dia membawa Brazil Juara Piala Dunia Belum ada pemain Yang menyemainya Membawa tiga kali Negaranya Sesamping Pele Ada juga Zico Fernandez Zico Fernandez Adalah bintang Brazil Yang cukup berkibar Wajah tampannya Menunjukkan bahwa General Di lapangan tengah Ini juga adalah Garele Necker Dari Inggris Di tahun-tahun Terdahulu Garele Necker Sempat membuat Dunia Kagum Dengan skill Kepandayannya Dari Jerman Ada sang general Franz Bickenbauer Sang kapten Kesebelasan Yang pandai Mengatur barisan ini Dia adalah Sosok tangguh Yang disegani oleh Kawannya Wibawanya begitu Mantap Di lapangan tengah Ya Franz Bickenbauer Memimpin Walau tangannya Dalam keadaan patah Ketika itu Dari Argentina Mario Campes Pemain tampan ini Adalah membawa Argentina Menjuarai Piala Dunia Ketika itu Tidak begitu kalah Dari Maradona Mario Campes ini Pada waktu Tuanya pernah Bermain Bermain di Indonesia Untuk Pelita Jaya Ya Itulah Namun dari sederis Bintang-bintang besar itu Peles Santana Dengan seribu golnya Dia menorehkan Sebagai pemain Yang lebih baik Dari yang lainnya Bagaimana tidak Tiga kali Membawa Brazil Menjadi juara dunia Itu tidak tersamai Walaupun oleh Zineding Zedang Sekalipun Baiklah Di samping Pelisan Tanah Ada nama besar Ya Fenomena Sepak bola dunia Legenda Dialah Sang legend Digo Armando Maradona Maradona Namanya Begitu mencuat Sekil Dewanya Kepalanya Tangannya Kakinya Seolah-olah Diberikan Tuhan Diberikan Tuhan Khusus untuk Maradona Dia Dilahirkan Untuk menjadi bintang Skandal tangan Tuhan Ketika tangannya Memasukkan bola Kejala Inggris Ketika itu Menjadi perdebatan dunia Belum lagi Dia dikagumi Dan dikultuskan Di klubnya Yaitu Di klub Italia Yang bernama Baiklah Ini tidak membahas Anta Dua bintang dunia saat ini Yang sedang berkibar Lionel Messi dan Ronaldo Karena dipertimbangkan Keduanya masih Dalam status Meniti karir Ya Kita doakan Keduanya mampu Menyamai Maradona Dan Peles Santana Biarkan mereka Menulis nasibnya sendiri Namun Di balik Beberapa bintang dunia tersebut Ternyata Kita mencatat Pemain terbaik Sepanjang masa Adalah Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona Adalah pemain Argentina Yang bermain Untuk Napoli Nomornya Dikeramatkan Di Napoli Sampai saat ini Tidak boleh dipakai Bahkan Diego Maradona Mengalahkan Peles Santana Yang membawa Brazil Tiga kali juara dunia Dan Dan rekod Seribu golnya Diego Maradona Sampai dikultuskan Di Napoli Bajunya digantung Tidak boleh dipakai Sampai sekarang Tidak hanya itu Di Argentina Dia pun disembah Jadi Maradona Pemain terbaik Sepenjang masa Versi Aldor